Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membuat review Mengenai mobil Mitsubishi Expander Tipe exit manual warna putih Terbaru tahun 2021 Unit yang kami review ini Merupakan unit dengan interior warna hitam Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya Untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Sepuntar mobil Mitsubishi Expander Langsung saja, inilah mobil Mitsubishi Expander Tipe exit manual warna putih Yang akan kita review Pertama, kita mulai dari masalah dimensi Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter Dengan tinggi 1,73 meter Kemudian, untuk panjangnya Mobil Expander tipe exit ini Memiliki panjang 4,475 meter Sama seperti Expander tipe lainnya Bagian yang berencana untuk membuat garasi Maka idealnya garasinya beruburan 2,5 x 5 meter Untuk unit yang kami review ini Merupakan unit terbaru Bisa kita lihat Ini merupakan unit 2021 Kita mulai dari tampilan grillnya Untuk grillnya Disini berwarna hitam Dengan bagian tengahnya Terdapat logo Mitsubishi Nah, disini untuk desainnya Sudah menggunakan desain terbaru Expander facelift Untuk bagian atas Disini terdapat lampu LED Position Lamp Lampu ini berfungsi sebagai lampu senja Kemudian lanjut ke bagian tengah Nah, di tipe exit ini Untuk lampu utamanya Sudah menggunakan lampu jenis LED Baik lampu dekat maupun lampu jauh Di bawahnya ada lampu sen Kemudian di bagian bawah Disini terdapat lampu fog lamp Serta untuk bagian front underguardnya Disini berwarna hitam Ini yang membedakan dengan tipe spot ke atas Karena untuk tipe spot dan juga tipe ultimate Untuk front underguardnya berwarna silver Nah, dari bagian depan Sekarang kita lanjut ke bagian samping Ini adalah tampilan samping Mobil Mitsubishi Expander Coba exit manual warna putih Kita lihat secara lebih dekat Pertama, mulai dari bagian jendela Untuk jendela Disini terdapat les berwarna putih Kemudian Untuk bagian pilar B Disini berwarna hitam Dan untuk les bagian bawahnya Disini juga berwarna hitam Lanjut ke bagian handle pintu Untuk handle pintunya Disini model tarik Sewarna putih Dari bagian handle pintu Kita lanjut lagi ke bagian spion Untuk spionnya juga memiliki cover sewarna putih Perwarna putih Kemudian dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung Serta untuk velgnya Untuk expander tipe exit ini Menggunakan velg sama seperti expander tipe spot dan ultimate Menggunakan model dual tone Berukuran 16 inci Untuk profil ban yang digunakan Disini menggunakan ban merek tan lock Dengan ukurannya yaitu 205x55R1691V Untuk fitur keselamatan Di bagian depan sudah dilengkapi dengan Rebsakram Kemudian untuk bagian samping Nah mobil ini memiliki ukuran ground clearance 205mm Sehingga mampu menerjang semua medan Tidak perlu khawatir ngasuk Untuk bagian samping Kita lanjutkan Disini sudah dilapisi dengan kaca film Merk ASIO atau Konica Minolta Sama seperti expander tipe lainnya Untuk tanki BPM terletak di sebelah kiri Tanki ini memiliki kapasitas 45 liter Dari bagian samping Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah ini adalah tampilan belakang Mobil Mitsubishi expander Tipe exit manual warna putih Kita lihat secara lebih dekat Pertama mulai dari bagian atas Untuk bagian atas Disini sudah menggunakan antena model SACPIN Lalu untuk bagian Rusfoilernya Disini juga sudah dilengkapi dengan Hecmon stop lamp Atau berfungsi sebagai lampu rem Pada bagian atas Untuk tipe exit ini Kaca belakangnya sudah dilapisi Dengan rear defogger Ini berfungsi untuk menghilangkan embun Kemudian di bagian tengah Juga terdapat wiper Serta untuk bagian kaca belakang Sudah dilapisi dengan kaca film Merk ASIO atau Konica Minolta Nah kita lanjut ke bagian lampu belakang Untuk tampilan lampu belakangnya Disini sudah menggunakan lampu jenis LED Kemudian untuk lampu remnya Disini menggunakan lampu jenis bolam Untuk lampu senjat juga menggunakan lampu jenis bolam Untuk lampu mundurnya Menggunakan lampu jenis LED Untuk bagian tengah Disini terdapat logo Mitsubishi Pada bagian tailgate Lalu untuk sebelah kiri Disini terdapat emblem expander Dan untuk sebelah kanannya Disini terdapat emblem exit Dari bagian emblem ini Kita lanjut ke bagian bawah Nah disini terdapat reflektor model horizontal Serta untuk keselamatan Mobil expander di bagian ini Juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan Berubah sensor parkir Bersumlah 2 titik Lalu di bawahnya Disini terdapat beradaan Dekat perwarna hitam Untuk pancara terdapat di bagian bawah Ini full size Ukurannya sama persis Hanya saja menggunakan Perek jenis standar Nah kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian eksterior Sekarang kita lanjut ke interior Expander di bagian manual warna putih ini Nah disini untuk handle pintunya Model starrix warna putih Dilengkapi dengan slot kunci juga Kita mulai dari tampilan tour trim Untuk tour trimnya Disini sama seperti Expander tipe sport Berwarna hitam Kemudian ada aksen jahitan Untuk menambah kesan elegan Di bagian tengah Disini terdapat Aksen warna silver Untuk memberikan kesan sporty Kemudian untuk handle pintu dalamnya Untuk expand tipe black side ini Juga sudah berwarna krom Untuk bagian uprise nya Disini juga berwarna hitam Disini terdapat tombol Untuk pengaturan central lock Kemudian disebelahnya Ini untuk tombol window lock Kemudian untuk power window Sudah auto pada sisi driver Untuk di belakangnya Disini ada lagi penyimpanan kecil Biasanya digunakan Sebagai tempat penyimpanan koin Dan di bagian bawah Disini terdapat Dibuah kapotol holder Bisa digunakan Sebagai botol air minum Serta di ujung Terdapat speaker utama Dari bagian tour trim Sekarang kita masuk Ke bagian dashboard Nah ini adalah tampilan dashboardnya Untuk expander tipe exit Sekarang interiornya Berwarna hitam Kita mulai dari bagian pilar A Untuk pilar A Disini terdapat speaker jenis twitter Untuk menghasilkan efek travel Kemudian ada kisi AC Dengan lesporna silver Untuk bagian tengah dashboard Disini terdapat tombol Untuk pengaturan Sepian elektrik Dan juga dilengkapi Dengan tombol foldingnya Untuk bagian tengah Disini tombol dummy Lalu ada lagi penyimpanan Tertutup Bisa digunakan Sebagai tempat penyimpanan koin juga Untuk bagian bawah Terdapat Tuas untuk membuka cup mesin Serta untuk pedalnya Berjumlah 3 buah Karena mobil ini Menggunakan transmisi manual Dan tidak ketinggalan Untuk bagian teki BPM Terletak di bawah jok pengemuti Untuk expander Depack seat ini Masih menggunakan kunci Untuk menyalakan mesin Nah kita lihat Secara langsung dekat Masuk ke dalam Disini untuk bagian Cluster meter Ada indikator Tocometer Kemudian tengah ada MAD Dan di sebelah kanan Terdapat indikator Speedometer Lalu untuk bagian setir Disini terdapat Logomizu PC Di bagian tengah Ini sudah dilengkapi Dengan airbag Untuk sitem pengemuti Dan di sebelah kiri Terdapat audio String Untuk pengaturan Bagian control head unit Serta di sebelah kiri Terdapat tuas pengaturan Weber Dan di sebelah kanan Terdapat tuas pengaturan Untuk lampu Nah Untuk posisi setirnya Sendiri disini Bisa diatur Caranya tinggal tarik Tuas ke bawah Disini bisa diatur Secara tilt steering Atau naik turun Dan juga telescopic steering Atau maju mundur Sehingga memudahkan Pengemuti Menemukan posisi Pengemuti Yang paling ergonomis Untuk bagian tengah Disini terdapat Heginit model double din Hanya saja Belum to screen Untuk bagian tengah Terdapat tombol azat Kemudian ada Dua buah gisi AC Di bawahnya Nah disini Sama seperti ekspander Tipe lain Ada pengaturan AC Mulai dari sebelah kiri Ini untuk arah hembusan Kemudian untuk bagian tengah Ini untuk kecepatan fan Dan di sebelah kanan Ini untuk pengaturan Ketinginan atau Suhu udara Untuk di bawahnya Disini terdapat tombol Red debugger Lalu untuk tengah ini Untuk air cirkulator Untuk bagian bawah Disini adalah Penyimpanan terbuka Dan terdapat tutup Kemudian ada Satu bar slot USB Ini terkoneksi Dengan bagian head unit Serta terdapat Satu buah port outlet Bisa digunakan sebagai Paca handphone Nah disini Terhati penyimpanan kecil lagi Yang tertutup Bisa digunakan Untuk barang-barang yang cukup safety Lalu untuk transmisi Menggunakan transmisi manual Dengan 5 percepatan Dan satu mundur Untuk bagian hand rimnya Disini menggunakan Hand rim model mechanical Di bagian tengah Disini terdapat Dua buah kapotol halter Sebagai tempat penyimpanan Botol air minum Dan di belakangnya Disini terdapat Konsol block Untuk ekspander tip exit Bagian konsol blocknya Juga sudah dilengkapi Dengan power outlet Sehingga total power outletnya Ada 3 buah Untuk sisi penyimpanan depan Disini terdapat Speaker jenis Twitter Pada bagian pilar A Kemudian ada airbag Untuk fitur keselamatan Sisi penyimpanan depan Untuk bagian tengah Terdapat aksen warna silver Serta di bawahnya Disini terdapat Lagi penyimpanan terbuka Di bawahnya lagi Ada glovebox Glovebox ini Biasanya digunakan Sebagai tempat penyimpanan Buku service dan juga manual book Di dalamnya Terdapat apar Karena ini merupakan Unit terbaru 2021 Sehingga sudah ada Aparnya semua Lanjut Disini Terdapat buku service dan juga Kota PDKK Untuk sisi samping Kurang lebih sama Seperti bitu utama Di bagian atasnya Terdapat asis Grimot Dari track table Kemudian ada Germain Dilengkapi juga dengan Vanity mirror Nah lanjut lagi Ke bagian tengah Untuk bagian tengah Disini terdapat Lampu kabin Kemudian Untuk Sisi sebelah kanan Disini Untuk sunvasernya Terdapat kartu Folder Digunakan Sebagai tempat penyimpanan Kartu tol Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk bagian dashboard Mobil minum PC expander Tipe exit manual Warna putih ini Dari bagian dashboard Sekarang kita lanjutkan Ke bagian joknya Disini Untuk interiornya Sekarang sudah beralih Ke warna hitam semua Untuk joknya Juga sama seperti Dengan expander Tipe spot Karena memiliki Kombinasi antara Warna hitam Dengan warna silver Tipe bagian tengah Untuk bahannya Digunakan Juga sama-sama Menggunakan bahan Dari pabrik Berbeda dengan Expander tipe GLS Disini Untuk pengaturannya Sudah terdapat Pengaturan Dek accessor Atau pengaturan Ketinggian jok Lalu ada Pengaturan reclining Atau pengaturan Sandaran Dan di bagian depan ini Pengaturan sliding Untuk pengaturan Maju mundur Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior bagian depan Mobil minum PC expander Tipe exit manual Warna putih ini Dari interior bagian depan Sekarang kita lanjut Ke baris kedua Kita mulai Dari tampilan Tor trim Untuk tampilan Tor trimnya Disini Full berwarna hitam Terdapat aksen jahitan Kemudian Untuk bagian tengah Disini Terdapat list warna silver Untuk memberikan Kesan elegan Serta di bagian Ujung Untuk handle pintunya Bagian talam Berwarna chrome Sama seperti Expander tipe lainnya Lalu untuk bagian Armrest Terdapat tombol Power window Lalu ada lagi penyimpanan Kecil di bagian belakang Dan di bagian bawah Terdapat 3 buah K botol halter Bisa digunakan Sebagai tempat penyimpanan Botol air minum Serta di ujung Disini juga terdapat Speaker utama Nah dari bagian Tor trim Sekarang kita lanjut Ke bagian interiornya Untuk expander tipe exit Ini juga sudah dilengkapi Dengan AC double blower Untuk menambah kenyamanan Penumpang baris kedua Dan baris ketiga Lalu disini Juga terdapat AC screen model Di track table Serta untuk bagian tengah Disini Tertapat lampu kabin Untuk expander tipe exit Ini Di belakang cipung mudi Sudah dilengkapi Dengan lanci penyimpanan Tambahan Atau istilahnya Sipa pocket Serta untuk sisi penumpang Depan juga terlengkapi Dengan cipung mudi Sebagai tempat penyimpanan Dan acit tambahan Nah kita masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Disini tinggi saya 170 cm Untuk posisi standar Jarak antara lutut Dengan jog baris pertama ini Sangat longgar sekali Ketika kita majukan full Juga jarak lututnya Masih sangat memadai Apalagi ketika kita Full ke belakang Nah disini Jaraknya sangat longgar Sehingga sangat nyaman Untuk digunakan Dalam perjalanan jarak jauh Untuk expander tipe exit ini Memiliki kapasitas Tiga penumpang Untuk baris kedua Nah di bagian jognya ini Sudah dilengkapi Dengan dua buah headrest Apabila hanya digunakan Dua orang Maka untuk bagian tengahnya Bisa digunakan Sebagai sandar lengan Atau armrest Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk baris kedua Dari baris kedua Sekarang kita akan Masuk ke baris ketiga Untuk mengetahui Seperti apakah Rasanya duduk Di baris ketiga Untuk akses ke dalamnya Sangat mudah Karena sekarang Untuk jognya Sudah wantar stumble Sehingga satu kali lipatan Sudah bisa melihat Ke bagian belakang Untuk interiornya Disini sekarang Sudah berwarna hitam Semua Sama seperti Expander tipe spot Nah ketika Jog bagian tengahnya Dinaikkan Disini bisa kita lihat Untuk jalan taruh lututnya Masih sangat memadai Tidak terlalu mepet Selain itu Untuk bagian belakang Juga masih bisa digunakan Oleh dua orang dewasa Di belakangnya Sudah dilengkapi Dengan buah-buah headrest Untuk bagian belakang ini Disini terdapat Asis grip motor Detract table Kemudian Ini terdapat Laci penyimpanan Dan di bawahnya Terdapat satu buah Capital holder Serta Laci penyimpanan Tambahan lagi Untuk sisi belakangan Juga sama Ada asis grip motor Detract Kemudian untuk Bagian belakang Juga sudah dilengkapi Dengan power outlet Lalu terlaci penyimpanan Dan di bagian bawah Terdapat satu buah Capital holder Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk posisi duduk Di baris ketiga Secara total Mobil ini Mampu menampung kapasitas Sehingga 7 orang dewasa Dengan rincian Dua di bagian depan Tiga di bagian tengah Dan dua lagi Di bagian belakang Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior Bagian talam Mobil expander Tipe exit manual Warna putih ini Dari bagian interior Sekarang kita lanjut Di bagian bagasi Nah ini adalah tampilan bagasinya Untuk bagasinya Terbilang sangat menenggar sekali Disini Bisa digunakan Untuk memuat banyak over Serta untuk Tempat penyimpanan toolkitnya Juga sangat mematih Dan sangat rapi Sehingga Cari-cari talam Posisi terrat Aksesnya sangat mudah Kita perlu mengganggu Untuk penumpang Bagian dalam Nah di bagian bawah ini Juga masih terdapat Laci penyimpanan Bisa digunakan Sebagai tempat penyimpanan sepatu Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk bagian bagasi Dari bagasi Sekarang kita kembali Ke bagian depan Untuk melihat Kondisi mesinnya Kondisi mesinnya Seperti biasa Kita tarik tuas cup mesinnya Yang ada di bagian bawah sini Terlebih dahulu Untuk mesin yang digunakan Pada mobil Nudubishi Expander Tipe exit manual ini Sama persis dengan Yang digunakan Pada mobil Nudubishi Expander Tipe lainnya Mobil ini Menggunakan mesin Berkode 4A91 Memiliki kapas 1500cc Nah disini Untuk yang warna putih Bagian bawah cupnya Juga sudah dicat Warna putih Lain itu juga Dilegapi dengan peredam Supaya bagian Roo cupnya Semakin senyap Nah disini Untuk Expander Tipe exit Sudah dilengkapi Dengan cover mesin Untuk mesin yang digunakan Pada Expander Tipe exit ini Mampu menghasilkan Tenaga di angka 77 kW Atau setara Dengan 105 PS Pada 6000 RPM Dan torsi Yang dihasilkan Mampu mencapai Di angka 141 Nm Pada RPM 4000 Nah untuk masalah Perawatan juga Tidak perlu khawatir Karena sama seperti Expander tipe lainnya Untuk Expander Tipe exit ini Juga gratis service Sampai 50.000 km Ini tidak hanya Pada jasa Tetapi juga meliputi Gratis oleh mesin Serta gratis Berpat rutin Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk review Mobil Mitsubishi Expander Tipe exit Manual warna putih Terbaru tahun 2021 Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli Mobil Mitsubishi Expander Tipe exit Untuk info dan pertanyaan Seperti mobil Mitsubishi Expander Silahkan bisa Mubilih kami Mohamad Niam Di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga Kunjungi dan follow Instagram kami Di Niam Mitsubishi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang Yang anda kenal Saya doakan Bagikan anda Setelah like dan subscribe Atau video ini Semoga kerjanya Semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli Mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak Selamat menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih